Intro Kalau menurut di aktif hibah itu diperuntutkan untuk sekolah SMA 3 Gontorambak Bukan untuk dijadikan sarana lapangan olahraga Tapi pada kenyataannya sekarang Pak bagaimana? Kenyataannya sekarang itu menyelahgunakan Kepala Desa Datara Dia jadikan lapangan sepat bulan Jadi apa yang tentu tanpa ini? Saya tentu tanpa ini Saya mau ambil ahli saya punya lahan Karena Kepala Desa Datara menyalahgunakan bangunan Dan tidak sesuai dengan aktif hibah yang ada Kebetulan pada waktu itu saya selalu kebola dusun Sama suruh Desa Datara Dan saya didatangi oleh di rumah saya Atas nama Raja Bersama dengan Mas Rajudin Untuk disuruh tanda tangan Aktif hibah Untuk dibangun SMA 3 Gontorambak Pada saat itu Saya tanda tangan Aktif hibah Dan saya juga Mengatakan sama Raja Kalau aktif hibah begini Raja Tolong perlihatkan SPPT-nya Harus dilampirkan SPPT-nya Itu saja Itu tempat dilampirkan SPPT-nya? Tempat dilampirkan Dia pergi ambil SPPT-nya pada waktu itu Itu hibahnya itu diserahkan sama siapa Pak? Tidak tahu juga karena siapa nakasihkan pada waktu itu Karena cuma saya selesai tanda tangan Jadi itu tanah kami sekarang katanya dibuat lapangan Pak? Itu menyalahgunakan itu Karena untuk pada waktu itu dianuhkan itu Hibahnya untuk diperlukan untuk sekolah Di bangun sekolah Tapi pada saat dihibahkan itu Apakah anaknya ini Raja ikut mengetahui Pak? Tidak tahu juga Karena saya tidak bilang-bilang sama Raja Bila dikasih tahu semua anaknya atau bagaimana Tapi memang yakin pada saat itu Untuk peruntukannya untuk sekolah Iya, saya yakin